hai hai hello ladies balik lagi di channel triksi nah kali ini triksi akan buatin lanjutan dari video sebelumnya yaitu Victoria secret hair tutorial nah pertama-tama triksi udah keringin rambut triksi yang habis keramas nah seperti ini terus diksi udah kasih serum karena kita mau main panas-panasan dengan rambut kita triksi gunain hair curling dari punyanya babyliss pro untuk step yang pertama jadi pertama-tama kita mulai dengan membagi dua bagian dari rambut kita kanan dan kiri enggak usah terlalu sama enggak papa karena disini triksi buatnya juga agak agak apa ya agak mesi-mesi gitu nah kalian bisa jepit atau sisikan dengan jepit yang seperti triksi pakai atau jepit-jepit apapun yang kalian punya nah kita bagi lagi kalau udah dibagi dua kita bagi yang satu bagian itu kita ambil sedikit demi sedikit per seksionnya sekitar mungkin sekitar tiga senti atau dua senti gitu terus kamu bisa memulai dari bagian atas atau yang paling dekat dengan akar rambut kamu terus mengarahkan curlingannya itu keluar terus habis gitu secara perlahan-lahan kamu geser sampai ujung rambutnya terkena gulungan habis itu dengan bantuan roller kalian bisa menggulung bagian rambut yang udah di curling sebelumnya kalian bisa menggulungnya ke dalam terus habis itu dijepit pakai jepit ke rambut kalian supaya lebih tahan aja di rambut kalian jadi enggak kemana-mana step selanjutnya masih sama jadi kita ambil sekitar dua atau tiga senti dari rambut kita yang tadi tidak kita udah gulung pakai roller terus kita jepit lagi dengan eh maksudnya di curling lagi pakai iron curling nah seperti ini satu tips buat kalian yang mukanya mukanya cabi kalian bisa mengarahkan curling iron kalian itu cara dalam tapi kalau kalian pingin kalau muka kalian udah tirus dan udah kecil ya kalian bisa gulung keluar sih nah ini next selanjutnya triksi udah di step yang agak atas rambutnya maaf ini roller triksi ada yang kecil ada yang besar ini soalnya kehabisan roller jadi enggak masalah sih kalian mau pakai roller yang besar atau kecil enggak masalah yang penting semuanya bisa kalian tahan pakai roller ini jadi lebih gulungnya lebih sempurna kalau kalian udah selesai dengan bagian yang kiri kalian bisa lakuin hal yang sama juga untuk bagian kanannya dan untuk bagian poni kalian gulungnya jangan ke bagian kanan atau bagian kiri ya tapi gulungnya untuk bagian poni itu ke belakang nah seperti yang nanti kita triksi contohin di video triksi ini sambil kita nunggu rambutnya untuk 15-30 menit nah kita bisa ngelakuin makeup kita nah untuk makeup ini triksi udah ada upload di video triksi yang sebelumnya kalian yang belum cek pada cek ya habis gitu kalian bisa buka rollernya satu persatu dan setelah itu kalian bisa pakai sisir dan sebelumnya bisa pakai spresi bagi kalian yang rambutnya sering apa ya sering lurus lagi gampang lurus gitu kalian bisa sisirin untuk hasil yang lebih ngembang lagi nah udah jadi deh ini hasilnya untuk Victoria Secret Hair Tutorial nah I hope you enjoy this video and thanks for watching yang belum subscribe yuk kita subscribe terus abis itu please like and comment bila ada pertanyaan and see you next time bye bye